Ronaldo langsung tidak mendapatkan perlakuan khusus dari tim, namun Cristiano Ronaldo mendapatkan perlakuan istimewa dari fans dan musuh lho. Emang apa sih yang dilakukan mereka kepada Ronaldo? Yuk simak videonya! Cristiano Ronaldo akhirnya menjalani debut resmi di Al-Nasar. Superstar Portugal ini menjadi bagian tim dalam duel kontra Al-Itifat di Liga Arab Saudi 2022-2023. Bermain di Merseul Park, duel pekan ke-14 Liga Arab Saudi 2022-2023, Al-Nasar menundukan Al-Itifat dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Taliska di menit ke-31. Ronaldo tampil penuh di laga ini. Ia mencatatkan total 4 tembakan dengan hanya satu yang tepat sasaran. Beberapa kali Ronaldo melakukan penetrasi di kotak penalti, tetapi masih dimentahkan para pemain lawan. Kemenangan ini mengantarkan Al-Nasar menduduki puncak klasemen sementara dengan 33 poin. Jaraknya masih dekat dengan Al-Hilal 32 poin dan Al-Itifat 31 poin. Pelatih Al-Nasar, Rudy Garcia menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo tidak akan mendapat perlakuan spesial di timnya. Nama besar dan bayaran selangit tidak membuat Ronaldo serta Merse memiliki kekuatan untuk mengatur strategi tim. Garcia memastikan Al-Nasar tetap akan menjadi seperti biasa sebelum kedatangan kapten timnas Portugal itu. Namun, Cristiano Ronaldo mendapat perlakuan istimewa dari musuhnya. Kok bisa ya? Nah, di akhir laga, para pemain Al-Itifat langsung menyerbu Ronaldo untuk membuking tanda tangan Ronaldo. Terlihat, mereka berbicara kepada Ronaldo dan diakini bahwa mereka seperti meminta sesuatu dari Ronaldo. Tambahnya cukup ya pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. It's jangan khawatir, nanti canika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe si R7 ID. Thank you, bye! Terima kasih telah menonton!